Dan selain trotoar, proyek LRT rute Kelapa Gading Romangun juga dikebut. Kini proyek LRT sudah mencapai 93 persen. Ditargetkan LRT akan rampung pada 10 Agustus mendatang, sebelum perhelatan ASEAN Games 2018. Pihak JAPRO terus mengebut pembangunan proyek kereta ringan LRT rute Kelapa Gading Velodrome. Rencananya LRT akan dioperasikan saat perhelatan ASEAN Games pada Agustus mendatang. Kini pekerjaan LRT Kelapa Gading mencapai 93 persen. Pihak JAPRO menargetkan LRT rampung pada 10 Agustus mendatang. PT JAPRO harus menambah pekerja dan bantuan alat berat untuk mempercepat proses pekerjaan. Traktor itu melakukan improvisasi untuk percepatan. Di samping menambahkan tim-tim lapangannya, juga tentunya ada value-value engineering atau inovasi-inovasi metode kerja konstruksi yang mereka lakukan, sehingga membuat waktunya lebih...